Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel petani sukses Bagaimana kabar anda? Semoga sehat selalu tak kurang suatu apapun Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya Air yang kita gunakan untuk menyemprot menjadi baik Dan tidak menyebabkan penyakit terutama penyakit jamur dan bakteri pada tanaman tabe Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi yang pertama Jika saya mengupload video-video berikutnya Saat ini saya berada di kebun cabai saya Yang usianya baru satu minggu Dan ini sudah saya lakukan penyemprotan yang kedua Kali ini akan saya bahas bagaimana caranya kita menggunakan air yang bagus Untuk penyemprotan agar tanaman tabe kita tidak terserang penyakit terutama penyakit jamur maupun bakteri Air yang kita gunakan dalam penyemprotan atau penyeprayan sangat menentukan sekali kesehatan tanaman yang kita budayakan Rata-rata petani cabai asal-asalan menggunakan air untuk mengobati atau penyeprayan pada tanaman cabai Biasanya air tidak kita perhatikan Kebersihan air dan pH air yang bagus sangat menentukan sekali Keberhasilan kita dalam menanggulangi penyakit Begitu penyakit cendawan maupun penyakit bakteri Walaupun kita sudah menggunakan bakteri sida maupun fungisida Namun jika air itu terjemur oleh spora jamur maupun bakteri Maka tanaman kita akan terserang penyakit tersebut Karena air yang kita gunakan untuk menyemprot sudah membawa bibit penyakit Walaupun kita sudah menggunakan fungisida Oleh karena itu sebabnya kita menggunakan air yang bersih dari sumber mata air Jika tidak ada, ada cara-cara yang harus kita lakukan Bagaimana caranya agar air yang kita gunakan itu aman untuk tanaman cabai kita Jika sumber air atau mata air jauh dari lokasi tempat kita menanam Maka sebaiknya kita bisa menggunakan air hujan yang kita tampung dalam wadah-wadah atau ember Yang kita persiapkan di lahan pertanian kita Ini adalah kolam kecil yang sering saya gunakan untuk pengaplikasian fungisida atau infekisida Yang saya semprotkan ke dalam tanaman cabai saya Kelihatan sekali kualitas airnya kurang bagus Ini adalah air dari irigasi di sekitar sawah saya Biasanya di hulu sana banyak sekali orang membuang sisa-sisa ataupun tanaman yang sudah terserang penyakit seperti patek maupun busuk batang Dan masih banyak sekali kotoran-kotoran yang terbawa arus sampai ke dalam kolam ini Oleh karena itu sebagainya kita jangan langsung menggunakan air ini Untuk mengoplos ataupun mencampur fungisida maupun insektisida yang akan kita gunakan Dalam penyemprotan tanaman cabai kita Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan Agar air ini layak digunakan untuk menyemprot tanaman kita Agar air ini menjadi baik untuk penyemprotan maka akan kita lakukan beberapa hal Yang pertama adalah kita siapkan kapur dolomit atau kampur pertanian kira-kira 10 kg Kita siapkan seperti ini satu kemasan Kampur ini kita biarkan secara utuh Tidak usah kita buka jahitannya Kita masukkan ke dalam kolam Lebar kolam ini adalah 1 meter x 50 cm Kedalaman sekitar 50 cm Kita masukkan seperti ini Kemudian kita diamkan sehari semalam atau 24 jam Kita biarkan agar mengendap dulu kapurnya Ini nanti setelah 1 x 24 jam Kita bisa menggunakan air ini Untuk penyemprotan tanaman cabai kita Untuk pemberian kapur bisa kita sesuaikan tergantung besar kecilnya kolam Insya Allah jika sudah kita lakukan seperti ini Air akan menjadi lebih bagus kualitasnya Kemudian pH airnya akan menjadi normal Jika pH air normal maka jamur maupun bakteri akan tidak bisa bertahan di tempat yang pH airnya normal Kemudian jika kualitas air yang kita gunakan semakin bagus maka kerja bahan aktif yang kita akan gunakan Baik itu insektisida maupun fungisida Akan menjadi lebih efektif Banyak sekali para petani yang tidak memperhatikan kualitas air yang kita gunakan untuk penyemprotan Baik itu tanaman cabai maupun tanaman yang lainnya Demikian sedikit penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam bertani Jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!